Teroris tadi, sebagai mantan harus yang nyawa Jadi begini, tadi kan belum saya singgung Latar belakang teroris itu penting Iya penting, jadi latar belakang kami Kami itu kan yang ngawali aksi teror di Indonesia Kami ini adalah penerus negara Islam Indonesia NII yang dulu diproklamirkan oleh Kartosweryo tahun 1949 Saya kami ini pelaku pembali itu generasi keempat Nah, jadi begini Apakah pemikiran itu eklusif atau dan lain sebagainya itu Menurut saya itu nanti malah membingungkan Karena pemikiran eklusif itu apa Yang terpenting itu bahwa ini Nah, kemudian akhirnya meskipun Tidak sebagai penerus daripada NII Akhirnya terbawa oleh kami Terbawa oleh kami Perpecahan antara kelompok yang afiliasinya ke Al-Qaeda dengan ISIS Itu kan baru saja Ketika Jihad Irak sama Suri Nah, ada pun masalah ideologi sama sebetulnya Ada dua prinsip yang dimiliki oleh teroris Satu negara Islam Dua adalah melaksanakan Jihad vi Sabi Lila Itu saja Jadi meskipun, meskipun sekarang ini Indonesia NKRI ini makmur Semakmur-makmurnya lebih daripada Singapura Tetap saja akan ada teroris Karena yang diinginkan itu bukan masalah makmurnya Tapi yang diinginkan negara Eh, Islam Dan keinginan untuk bisa melaksanakan Jihad vi Sabi Lila Nah, warga NU tidak usah resah Karena sampai sekarang ini Menurut saya Dan yang saya ikuti Tidak ada orang NU itu yang terlibat bersama kami Tidak ada Itu Apa tuh perbedaannya Perbedaannya begini Saya ini Madrasaib tidak ianya di Gupi Gupi itu adalah milik Gulkar Gabungan usaha Apa istilahnya Pembaruan pendidikan Islam Tapi begitu saya kelas 5 Akhirnya dijadikan lah Ma'arif Jadi saya itu sekolah di Ma'arif kelas 6 Ya, Ma'arif Tidak ada ajaran Dari Gupi Apalagi dari Ma'arif yang mengarah ke radikal Ingat bahwa cerita saya itu Saya kelas 5 itu sudah Kelas 5 SD Ibtidaiya itu Sudah menurunkan Lambang negara Garuda itu Dari mana ajarannya? Dari kakak saya mau kelas yang di eksekusi itu Pimpinan pembali Pada waktu itu mau kelas sekolah di Pondok Pesantin Al-Mu'min Ruki Solo Pondoknya Ustadz Abu Bakar Baksir Begitu mau kelas liburan Saya ini masih kecil sudah diajari Bahwa Pancasila ini tohut Pada waktu itu presidennya kan Suwarto Suwarto tohut Polisi tohut Tentara tohut Jadi Apa label-label itu sudah saya dengarkan sejak kecil Nah Bapak Almarhum itu kan cari Sekdes Waktu itu namanya cari Ya harus ada Foto Wakil presiden Presiden plus Pancasila Saya turunkan itu Karena diajari oleh Mukhlas Itu kelas 5 SD Saya sudah radikal Kan gitu Nah Sekarang ini tugas kita Kan sudah ngerti itu Jadi Bawa disitu Tidak Tidak jauh Yang akhirnya ISIS pun Dari sana Itu Jadi dari pendidikan yang sejak dini Ada pun nanti Misalkan dalam perjalanan Ada yang di Comot-comot-comot Itu orang yang diantaranya Sekarang Arnasan yang bom Di mobil Itu orang malimping Ini Dia pernah jadi preman Pernah kasus curanmor Kemudian dia ingin tobat Kalau tobat ini ketemu Orang NO atau orang Muhammad Dia mesti dinasihati Kamu harus memperbaiki Solat kamu Kalau nanti punya Duit Umroh Kan begitu Ini kalau normal Ketemu ustaznya Enggak normal Wuduh Dosamu ini banyak Enggak bisa dihilangkan Kecuali kamu berada Di medan jihad Dan mati Sahid Yowes Kan gitu Nah Jadi sekali lagi Bahwa pendidikan Pendidikan yang akhirnya Mengarah ke terorisme Kita membahas terorisme Karena nanti Sering saya katakan Bahwa radikal itu ada dua Yang benar-benar radikal Yaitu teroris Terus yang setengah radikal Setengah radikal ini siapa Setengah radikal ini Katanya masih mau Pancasila Masih mau NKRI Tetapi menggerogoti Pancasila dan NKRI Mau juga duitnya Pemerintah Mau juga duitnya negara Kalau yang radikal teroris Tidak mau duit itu Tidak mau Tidak mau Jangan ke masalah itu Ini ada pegawai negeri Yang infaks Sedekat Kita tidak kita terima Karena menurut kami Bahwa gaji pegawai negeri Dia adalah minima subat Kalau tidak haram Itu kami Makanya ini Nomor satu radikal adalah Teroris Ada setengah radikal Nah tadi kan pertanyaannya menjawab Apakah mungkin Yang setengah radikal ini Bisa jadi Radikal atau teroris Sudah sering saya coba Saya ajak Tidak berani mereka Karena apa Karena apa Karena mereka Tidak mau resiko Itu Kenapa Sekarang masalah duit Ketika kami Mempersiapkan bom Di Bali Itu Duit spacer pun Tidak dikasih Tidak dikasih Ini Jadi yang memberi duit kita Kalau mau makan itu Bagian akomodasi Amroji sama ekris Kita kosong Tidak dikasih apa-apa Begitu evaluasi Bom Bali Plus Pesta Karena hafla Karena kita berhasil Meledakkan di Bali Di Solo Di tempat kontrakannya Abdul Martin Begitu selesai Kami dikasih uang 500 ribu 500 ribu 500 ribu 500 ribu Untuk mengantisipasi Kalau ada apa Ada apa-apa 500 ribu Dari lamongan kabur Sampai mana Jadi itu Itu masalah dunia Untuk radikal teroris Tidak ada Makanya Yang setengah radikal Sering Saya ajak Jangan nanggung Jadi radikal Ayo Gabung Dengan kami Kalau Kalau mau Rame Sudah Seperti itu Jadi Jadi itu mas Tugas kita Tugas kita ini Bagaimana Sejak dini ini Kita Kinta hati Antisipasi Supaya Pemahaman Pemahaman radikal ini Tidak sampai ke Apa istilahnya Masyarakat kita Atau generasi kita Terakhir Terakhir buat Jenengan ini Tadi sempat disinggung Adanya hubungan Antara terorisme Dengan iklim politik Itu Benar gak ada Misalnya ketika Politik berkembang Terus Radikalisme Nah begini Jadi begini Kalau orang normal Kalau orang normal Itu yang didambakan Kedamaian Tapi kalau teroris Yang didambakan Adalah kerusuan Karena dengan Adanya kerusuan itu Kemungkinan akan Adanya Jabah Atau Fronjiat Atau Medan Perang Oleh karena itu Saya kasih contoh Ketika demo 212 Mayoritas Tokoh Alumni Afganistan itu Sudah ada di Jakarta Itu Untuk apa Untuk menunggu Chaos Jadi kalau sampai Waktu itu Waktu itu Para pendemo Yang gak sabar Terus Konset sama Polisi Atau TNI Tepuk tangan Ini teroris Karena ada Medan Jadi itu yang Dimanfaatkan oleh Mereka Jadi Untuk Supaya ada ini Chaos Kalau untuk Terjun ke Politik Gak ada Sampai sekarang Teroris gak ada Yang terjun ke Dunia politik Tapi ngompor Ngompori Supaya Nanti terbentuk Bukan Bukan negara Islam dulu Tapi chaos Nah Ini juga harus Kita sabar Oleh karena itu Begitu saya Ditangkap Pertama kali Saya sudah Sampaikan ke Mabes Poli Waktu itu yang Nangkap saya Jangan sampai Terjadi Peristiwa Ambon Sama Puso Ini yang harus Kita antisipasi Perusuhan yang Bernuansa Sara Inilah yang Menyebabkan Teroris ini Tepuk tangan Dalam artian Bahwa disitu Ada medan Jiat Makanya Jangan sampai Mohon kita Bersabar Lintas agama Ayo kita Bersabar Jangan sampai Ada Kerusuhan yang Seperti Itu Nah Ini Harus ditokoi oleh NO Karena NO itu Sudah dekat dengan Semua agama Sampai Sampai jumpa